Hai 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 kawan jumpa lagi dengan roha formosa wongcirbonbonbon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar kawan semoga hari ini dikasih kesehatan dikasih kebahagiaan dikasih rezeki dikasih kesuksesan di dunia walahirat amin dan khususnya buat para pahlawan devisa di berbagai negara manapun semoga dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala bisa kembali pulang ke Indonesia dengan selamat dan dikasih kesehatan membawa kebahagiaan buat keluarga membawa kesuksesan videonya walahirat amin ya alamin dan disehatkan tentunya ya buat para devisa ya eh oke kali ini sebelum diuprek uprek dapur happy enjoy ala tkw aku mau berbagi tips untuk calon tkw ya untuk berbagi info berbagi tips ya semoga buat calon tkw nanti mengerti ya karena ini nggak ada pelajarannya di PT ya aku juga waktu baru buku berdatang dari Indonesia ke Taiwan itu masih bingung itu cara aku mau memberitahukan cara membuang sampah yang tertib ya buat calon tkw ya kalau udah tkw mau udah ngerti ya aku waktu baru datang ke Taiwan itu bingung membuang sampah itu eh kayak aku kebiasaan di negara aku sendiri tuh asal peruk gitu udah asal satu kantong peruk udah gitu ya ternyata disini beda ada kantong kresek yang warna pink khusus gitu berarti banget buat mayoritas masyarakat Taiwan itu kantong pink eh kresek kantong kresek pink itu berarti banget buat warga Taiwan ya ternyata ya aku waktu datang ke sini tuh mungkin majikan itu lupa ngasih tahu caranya bagaimana memilih memilih memisahkan sampah basah sama kering itu rupanya lupa kasih tahu sama aku ya Jadi aku pas buang sampai itu asal jadi satu aja terus disini kan kalau ada mobil khusus mobil tuk sampai itu bunyi guys sirinya ya bunyi mingin gitu ya lah aku keluar buang sampah gitu cuma satu kantong satu kresek aja gitu berwarna gitu keluar pas aku mau buang disitu aku ketemu sama ini sama orang Indonesia juga tkw dari Indonesia mbak mbak ya terus pas aku aku mau buang mbak mbak itu aku menyapa Cik mau buang sampah ya Iya kenapa kok buang sampahnya satu kantong aja Emang kenapa enggak boleh di sini buang sampah asal pakai kantong kresek aja itu enggak boleh nanti di denda loh aku enggak tahu aku enggak ngerti soalnya aku baru datang dari Indonesia gitu majikan gue juga belum kasih penjelasan soal buang sampai itu bagaimana karena aku di apartemen sendirian gitu loh waktu itu pasienku masih di rumah rumah sakit dirawat gitu aku mampir di apartemen untuk bersih-bersih sebentar gitu loh terus majikan belum belum kasih tahu aku tentang buang sampah ya udah nanti kata ini kata mbaknya ya ya udah nanti kalau misalkan ada majikan bilang bagaimana caranya membuang sampah dipilih-pilih bagaimana dan minta kantong kresek warna pink gini warnanya ya ini kantong kresek ini berarti banget di Taiwan nih khusus buang sampah ini kalau enggak pakai kantong kresek ini nanti di denda katanya Aduh aku kaget gitu nih ini seperti ini ada bling blingnya nih ada bling bling ini spesial buat buang sampah ya jadi kalau enggak ada kantong kresek ini nanti katanya di denda ya wis aku ngerti ya aku terima kasih banget sama mbak mbak itu ya dikasih tahu jadi ya udah aku buang aja minta maaf sama petugasnya karena aku enggak tahu jadi ya udah dibuang itu yang belum aku tahu itu terus pas aku tanya sama majikan terus dikasih tahu caranya sekarang udah ngerti ya makanya aku mau jelasin buat calon TKW ya gini caranya ya jadi gini Hai siapkan kantong kresek tiga ya yang spesial yang spesial kantong ini ya nih satu ya yang duanya buat ini satu buat sampah sepekas sini bekas apa namanya kupas-kupas mas kupas-kupas sayuran bawang sayuran apa yang pokoknya ya intinya kupas-kupas bekas masak-masak gitu ya itu khusus ya sampah khusus buat bekas kupas-kupas sayuran bawang apa aja gitu khusus satu kantong ya terus ada satu kantong lagi khusus buat membuk ini seperti Aqua botol Aqua ya seperti ini yang satu kantong lagi seperti ini juga yang beling-beling gini nanti beling-beling juga kalau kita ke tempat sampai tuh beda lagi nih beda lagi ya khusus beling aja ya dan seperti ini juga sama ini sama ya satu kantong ya terus ada lagi satu untuk kantong lagi buat ini kalau kita habis makan di cup ya orang sini tuh kalau habis makan itu harus dicuci walau nggak enggak enggak asal keprut-keprut-keprut aja ya harus dicuci harus dikeringkan dulu baru dimasukkan ke kantong saat kode kering dimasukkan ke kantong enggak kayak kita di kampung itu mau basah ya mau kotor mau apa produk aja jadi satu ya di sini enggak ya jadi di sini juga walaupun sampah harus bersih aku cuci dulu kalau misal aku habis makan sisanya dicuci dulu bersih ya dikeringkan baru dimasukkan ke kantong itu baru dimasukkan ke kantong ya di bisa dimasukkan ke kantong ini sudah bersih kayak gini sudah tercuci ini bekas makan apa ya kotor sudah cuci walaupun botol Aqua pun dikeringkan dan dicuci dulu walaupun bersih dicuci dulu dikeringkan sudah kering disimpan lagi satu kantong satu kantong khusus lagi ya dan yang ini bahan dari busa nih Hai bahan dari busa juga nanti beda lagi khusus busa ini khusus di apartemenku ya peraturan ini khusus di apartemenku enggak tahu kalau di apartemen orang lain ya TKW lain ya ini khusus wadahnya tempatnya khusus lagi busa ya busa ya bahan buhas busa ya busa bahan ini ya ini khusus jadi banyak banget konten taunya ya bahan beling dari beling kaca ini ya beda lagi satu tempat lagi gitu dan yang ini yang model kertas ini ini kertas kertas ini ya kertas ini dimasukkan ke kan kertas tisu apa aja pokoknya dimasukkan ke ini jadi satu yang kering-kering tisu kertas yang model kertas plastik yang kering apa gitu ya dimasukkan ke kantong ini kantong khusus yang sangat berarti buat masyarakat Taiwan karena kalau nggak pakai kantong ini di denda ya nanti semoga kalau TKW nanti mengerti ya penjelasan dari aku karena aku juga pernah pengalaman kayak gitu nggak ngerti akhirnya cuma satu kantong seperti kebiasaan ku waktu di Indonesia berkajak hei untungnya ada teman teman dari Indonesia yang kasih tahu Coba kalau enggak ada teman pasti aku di denda di denda yang enggak pakai kantong pakai kantong warna pink ini saya berarti di sini ya jadi disini itu membuang sampai tertib banget bekas makan harus bekas kap makan itu harus dikeringkan harus dicuci baru dimasukin kantong beda-beda jadi kertas-kertas bekas sayuran bekas sayuran itu jadi satu ikat satu kantong satu kantong tapi ada khusus khusus ini yang rombongannya kertas seperti ini juga model ini juga seperti kantong plastik-plastik apa itu disini simpannya ya nih warna kayak ini ini penting sekali ini warna kantong ini sahabatnya supaya apa semoga cerontek kawin nanti menonton tayangan ku ini nanti bisa mengerti ya kalau nanti datang di Taiwan ya terus misalkan majikan lupa kasih tahu soal membuang sampah ya semoga nonton tayanganku jadi mengerti eh bekas waktu biarpun bekas makan kapitu dibersihin dulu biarpun aqua bekas minum basah dikeringkan dulu sudah kering baru dimasukin jadi satu ya dan ada kantong kresek khusus yang tadi aku jelaskan itu warna pink warna pink itu kalau gak pakai kantong kresek warna pink nanti didenda kali ya enggak tahu dendanya berapa ya enggak tahu tapi ini intinya katanya gitu ya ini khusus di Taiwan ini enggak tahu di negara lain ya ini pengalaman ku aja ya seperti ini dan mungkin juga yang di di apartemen-apartemen lain juga enggak tahu caranya sama atau beda enggak tahu ya tapi pengalaman ku begini di bisa-bisa itu banyak banget ini seperti yang busa-busa ya khusus busa yang kaca-kaca yang khusus kaca yang pasti pasti plastik plastik-plastik gini ya tapi mungkin ya ada beda dan ada sama ya jadi semoga penjelasan ku ini buat calon tkw mengerti itu ya kalau sudah tkw mah udah mengerti udah pinter ya jadi terima kasih semoga semoga bermanfaat buat calon tkw tips membuat tips cara membuang sampah yang tertib ya eh hari ini enggak ada tugas terapi aku tuh nyantai jadi mau memberikan sedikit pengetahuan buat calon tkw semoga bermanfaat sekian dulu aku mau uprek-uprek di dapur happy enjoy ala tkw mau masak ya mau masak dulu sekian dan terima kasih papai